Oke guys kita masuk ke drafik nih drafik Oke di match pertama antara Geek versus Rebellion Band pertama Yipi Yipi masih kena band ya tersekinnya udah enggak terlalu enggak terlalu nge-slow tapi masih GG buat voltinya Hai gimana Hai Gif dari swelow ditutup dan Natalia nata di band matanya balon berubah menjadi konsil dan itu permanen jadi kayak enggak perlu ragu-ragu lagi kalau misalkan Natalia mau bener-bener hati Oh Pranko di band belum udah 1080 sudah nyepelein nih Prankonya kemarin waktu interview dia bilang mungkin disepelein sekarang ikan tidak nyepelein hal tersebut mungkin target next-nya karena kaja kaja masih open banget dan itu adalah dari auditis itu sebenarnya Geekfam juga masih punya kesempatan untuk bisa ngambil hero tersebut di fase pertama untuk di first picknya tapi Fanny yang sudah ditutup mengingat Fanny di band ini tajem banget untuk asasinnya sehingga lebih baik diri spek aja langsung ditutup juga berarti membuka adanya kesempatan ke arah Valentina kaja pun yang masih terbuka dengan cukup bebas dan bahkan Joy yang dari tadi kita lihat menjadi perebutan pun masih terbuka ini jatuhnya kalau misalkan Joy diamankan sama Geekfam kemungkinan besar Rebellion Zian harusnya bakal nge-ban apa nih Oh Cloud 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 berarti Geekfam mau teamfight besar Oke mereka menghindari adanya split push dari Hai Samor oke dan sebenarnya kalian lihat dari previous pick dari Kaderah ya oke Beatrix full Beatrix sampai di minggu keempat kemarin muncullah Iritel setelah adanya item baru juga Hai Haslau Great Dragonspear nih yang udah mulai di-adjust dan dengan ditutup dia juga dari Cloud berarti membuka kesempatan adanya ya udah kalau misalkan emang dari sisi RBL mau bawa kaja yang tarik-tarik dia Ben dan membuka Joy udah nggak ada kaja udah nggak ada Franco ini jadi free pick banget loh buat Joy akan berlarian bebas dia namun ingat history atau sejarah pernah karena kita lihat look dengan joy-nya seolah tidak mendapatkan hasil yang begitu baik tuh Kadita diambil perspek sekarang Kadita yang bakal jadi pilihan utama karena mau bagaimanapun Kadita ini hero yang bisa menembus tembok dan bisa memberikan efek burst damage yang tinggi dari early game sampai dengan mid game Angela pun terbuka ya Angela pun terbuka dan kalau misalkan memang nanti Kaditanya akan akan berada di tangan dari baloiski ini harus waspada banget dari Rebellion dan ternyata sudah langsung dibuka Harit dan Angela kah kalau hari keluar yang dibuka harusnya Wah Harit Angela bakal bisa diharitnya apa nih Gotland apa Midland tiga atas loh ini kayak tiga pick atas yang beresiko banget dari Rebellion Xion mereka membuka juga potensi untuk Esmeralda diamankan tapi last pick dari Rebellion Xion juga tidak menutup kemungkinan mereka bisa bawain Dairos kalau misalkan Esmeraldanya muncul saat ini juga look yang akan terancam oke dan mungkin dengan adanya Angela juga nggak akan berfokus ke Haritnya doang nih mungkin akan muncul fighter-fighter jungler yang akan menjadi power untuk Vincent seperti kita tahu Martis Fredrin atau mungkin ada yang terbaru oke Roger Roger boleh Leomord masih terbuka Halo Leomord aku lebih suka kalau seandainya Joynya diamankan sama gigi bomb dulu jadi seandainya Joynya diamankan seenggaknya Hai Amor disini udah ada jawaban Oh Rhinus kali ini Esmeralda nya tidak diamankan sama Lancelot jadi Lancelot yang udah diamankan kali ini harusnya membuka potensi juga bahwa Vincent bisa langsung mengamankan Fredrin tipik yang ketiga Fredrin masih yang terbuka dengan cukup enggak Fredrin terbuka bak siap juga terbuka lu mau pakai bak siap dilakukan oleh gig pem tapi masih pilih apa tuh Hai ini udah kelihatan banget walaupun sebenarnya Angelanya pun ini masih fleksibel yang jelanya bisa ditaruh mau pakai ini nggak deh Hero baru tuh mm dan beda match beda prioritas Hai Beatrix bisa iritel pun bisa brody-nya dari kadernya juga oke kalau aku ngeliatnya pas lawan harit kayak gini sih paling bagus Ben Patrick sih dan Ben Bro di Brody brody-nya brody juga ganggu brody dari potensi Brody ya kan dia kan satu single target dan hanya mengandalkan foreign apart memory tapi match up lane-nya menyulitkan untuk harit dari Brody itu sendiri dan kalau kita lihat dari Geek Farm dengan gold laner yang sudah muncul harusnya mereka juga expect atau band yang terlebih dahulu hero-hero yang nantinya akan mengganggu mobilitas daripada lanselot itu sendiri mungkin hero-hero-hero-hero kayak Fredrin ini perlu banget untuk di band atau bahkan Martis Martis di band guys ya ganggu YouTube kalau Martis tanggal bisa melakukan ada kontes ya kan duluan level 4 usah got lainnya kalau Martis dari temen-temen Rebellion Zion dan satu band terakhir apakah akan berfokus ke arah kaderahnya karena kalau misalkan misalkan dari Beatrix nya dipakai match up lane-nya itu enak banget sih untuk ngepok dari jauh ya kan dengan deretan hero yang udah kayak begini fighter untuk Rebellion masih Pakai Bicara ini ini bisa aja loh-lah yang bawin arlottnya oke terlu banyak ini cocok-cocok writing-cocok keyboard-cocok ini kayak bikin gue bid co terhadap power pik nantinya untuk hadirah karena kalau misalkan Oh linknya di band Fredrin masih free Iya Baxia Fredrin Baxia Angela, Fredrin Angela Wah itu ngeri sih tapi nampaknya Masih coba untuk berdiskusi dulu Dari teman-teman Rebellion Zion akan menunjukkan apa nih Karena kalaupun ada Baxia di arah jungle Dia punya anti regen alami gitu dalam dirinya Dan itu bisa membuat sulit untuk Uranusnya Dan bahkan dia gak mudah untuk di surprise pick off dari Kadita Dan sering banget kita ngeliat ya Kalau misalkan ada Uranus Baxia pasti bakal jadi langganan pick Karena udah punya Dominus Ice gratis Dan secara gak langsung berarti Hmm Pak Wito Pak Wito jungle game Hmm Oh Batrix sama Minotor Leomord Leomord Masa saja kita ke gamenya aja ya Oke guys Masuk sudah ke dalam gamenya Masuk Game yang pertama nih Ads pertama Buat gig versus Rebellion Agak cepatan ini lah Masuk sudah ke dalam rumput Masuknya akan tetap menyala Oh dia Bu merah Terhadap bagaimana rotasi genking dan boost power Nunggu dah Nah Tuh Mengekat tuh Sama-sama ngekat dah offline Masuknya Yang sudah mulai bertemu dengan adanya tiga pemain dari Geek Fam Waduh Swag low-nya pede banget Swag low-nya masih cukup berani Untuk bisa menghalau pergerakan beberapa pemain dari Geek Uff Memangnya arlof Wah Ganggu Ini Mengganggu pergerakan jungle dari lawan Dan Luke Bakal coba untuk diusin mundur Karena puppet of the string Udah mulai masuk juga Oke Ada pergerakan dari Luke Bakal mati nih Oh Blicker dah Sampai sekarang Udah mengeluarkan satu flicker yang dia milikin Itu bakal menjadi informasi yang penting banget ya Bahwa gak ada flicker tapi gak pake di depan Swag low Swag low cukup berani Swag Mundur Kembali Ya cara pok dari Swag low adalah dia memberikan skill startnya dulu kepada minion Agar nanti vengeance dashnya Itu bisa in and out Dan yang dia lakukan dengan tenacity adalah dia akan mengganggu ke lini depan dari Geek Fam Agar Atena city Siapa yang menang di perang turtle nih Karena dia adalah mid laner bukan satu sosok pro liner tapi nampaknya Tantol sekarang udah mulai di setup Mulai saja tapi ada pergerakan dimana tadi kan ditanya Ini Swag low Ih dapat Kan selet dong Bersama Swag low udah dikit anjir Dikit lagi anjir Eh sama-sama mati sih Menjadi sebuah pertukaran tapi first bloodnya diamankan oleh Rebellion Sehingga itu adalah sebuah threat ataupun kompensasi yang harus dibayarkan Disaat kontes Revision dimenangkan oleh Niall Wah Rebellion 5 Itu adalah solo kill dari aboy tanpa asis loh Look jatuhnya ngebadanin tapi gak dapet apa-apa Dan hasilnya jadi mini menuskara satu-satunya Oke Gimana tuh sekarang baloi Sendirian darah tersebut harus lompat karena berbeda Swag low gagal untuk final slash menuju ke arah baloi Ya karena cukup berat ya untuk bisa nge-final slash ke arah baloi sih Dan memang gak ada follow up damage yang cukup juga Hmm mau motong lagi nih si Kars Apakah mau dihajar nih Kars Kars Waaah Nice Oh yang kena ini si baloi lah Kira omor Untung gak gold lanjut si batrik Ini juga tuh kayaknya leomor tuh Hmm Ya tuh 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 rame tuh Naga turtle tuh Si Kars di belakang nih Nah ketauan dah Oh langsung dimasukin sama Angela Ah udah digibas juga tuh Aju sih Mati harusnya tuh Nah Aduh Ditempel terus si Karsnya Uh Apunya masih berhasil selamat Tartalnya pun kali ini Banyak ke ilmu mati Keditanya enggak Siap Boy Yang menjadi informasi adalah Disaat hardguardnya Dari audit ini udah kepake Tadi harus dapet sini RBL Tartalannya Mereka memanfaatkan waktu ini Agar power kontes dari Vincent Ini tidak ada Dan akhirnya Tartal yang kedua pun bisa diamankan Wah diambil udah Magikpen Wah Gila sih Dapat tengah juga nih Mereka dapat tengah Oh enggak Tapi itu junglenya si Vincent Diambil-ambil itu sama si Nail Hancur tengah dah Pertukarannya Outer bottom sama mid lane Ini menjadi pertukaran yang tidak adil Dan melihat dari Geek Fam Mereka udah unggul Di angka 1.300 Dengan objektif yang mereka miliki Dua Tartal Yang menjadi jawaban Untuk bisa membuat Early nya dipegang sama Geek Fam Ya lagi dan lagi Tartal bener-bener penting Wah 50-50 Dari audits prediction kita yang Makin membuat seimbangnya Permainan kali ini Dan ditambah dengan Nail Yang sekarang akan menjadi level yang 10 Harusnya Retribution selanjutnya Akan lebih menarik untuk kita Wah Hmm Dikibas tuh dapet balonya Clicker Modigas terus kan Wah Kaditanya dapat Tanjir Leomornya Ih Dikit-dikit Wanjir Masih cukup Berputar-putar Waduh Vincent Bener-bener Coba untuk Makan Kenan Nail Mati nih Udah Udah hilang kudanya Oh langsung dimasukin Angela Ayo Karstum mati tuh Eh look Mati tuh look Hah Tidak Bisa Maaf Punishment Memang Harus diterima oleh Lu Bermain terlalu jauh Dan aku melihat dari Penggunaan Heartgarden ini Nani Tartal lagi Perang Tartal nih Ayo Seru-seru Terus banget Memuncul Heartguard digunakan artinya Teamfight kali ini Bahalui skill Lebih unggul Karena walaupun tanpa adanya flicker Seenggaknya Dia bakal lebih menahan Pergerakan Tanpa adanya heartguard Audit easy Secepat Biggold masih kalah sini Sama si Geekpam Tepat yang akan dijalankan Sama Rebellion Zion Jauh lebih cepat Ini Tinggal di timing Gimana caranya Untuk menghindari Minon Fury Dan juga Memasakan Geekpam Untuk keluar Dari setup Tartal Adalah jawaban dari Rebellion Zion Karena kalau tipe di Tartal Udah Apalagi Diko recall Hah Aboi tuh Dapat tuh Aboi Sakit benar Aboi udah Wars aja udah mau mati itu tuh Dapat lagi si Nail Udah mundur sih Rebellion Gak bisa tuh Mati Tuh Betrik aja segitu udah Tidak ada Kontes yang terjadi Terlalu banyak juga Bahkan Geekpam Dapatin perfect Tartalnya Ini bisa mereka manfaatkan Dan di saat Rebellion Zion Dipasang Tiga Tartal dapat sama si Geek Itu adalah kesempatan Untuk baleski bisa targeting Dengan banyak Oke Langsung aja Pergidarnya tersebut Masih selamat jualo Hkepam Bunda 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 Udah Udah ini sudah nggak ready tadi dan kalau misalkan lanjutin timpai soalnya bakal kemakan sama kadera yang udah pegangin biru sementara ini kalau kita lihat secara DPS dan damage yang cukup dari gifam mereka bisa ngebunis siapapun yang maksainin fight di area-area sempit dan bahkan kalau kita lihat dari Vincent Vincent butuh effort lebih untuk mendapatkan kamu negaskan ya nomornya karena berbeda dengan game-game sebelumnya Oh nggak mundur ya atas lagi kelihatan dari atas 228 digunakan oleh Adam dari Geekpump dan kebetulan sekarang Rebellion Zion termasuk dari Vincentnya melawan Geekpump dan auditsnya lebih berhati-hati caket nek trik saya udah di belakang loh Mas gitu kok tetap kena saya di belakang loh ini kok nyasar ke saya gitu loh pelurunya balik lagi dari Rebellion Zion ini agak sedikit terdistraksi ya pastinya dengan adanya Luke yang selalu coba untuk jalanin lain jauhnya walaupun memang kita lihat dari KDA-nya 0-2-0 tapi punishment dia itu berhasil untuk ngasih space yang sangat sangat lebar oke baloi cari informasi di depan final stress berhasil langsung langsung terlalu tertarang langsung multibeternya dapet si towernya wawah langsung dimajuin lu bareng dapet tadi tuh bahannya motivation roll juga ini tipis banget nggak kelihatan tapi itu membuat dari durabiliti dari Geekfem ini susah banget masih untuk ditembusin ada yang lagi ada yang lagi favor juga favor juga pastinya ya sama-sama juga menggunakan Angel lagi hilapnya bakal bener-bener ada dari kedua nih langsung Lord nih kalau pertama di menit ke-10 di sebelahnya bakal jadi lima ribu kalau tidak dapat dan Rebellion Zion maksain untuk timpet di kontes lor kali ini apalagi dengan Vincent yang levelnya lagi kalah keadaannya ya itu kadera bener-bener jadi incaran itu kalian mencari celah yuk mencari celah akan langsung masuk gitu suelo mati sih nih rata dah udah rata dah enih enik enik in di eni rebellion GG komo Tiga D Except Masih bisa deksualo-sualo-sualo hidup enggak bisa di n Aduh lalu enak benar-benar dapat hidup semua deh mau dipaksanya dapat aja tuh kanditanya dapat dua tower nih bawah hancur tiga tower masih dilawan perang anjir kalah dari Belion tuh di And Ih ini unilah GGGG gggggggggggggggp dukung jauh 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 dari med sini jauh buat med sini Oke guys, kita lanjutkan ke match selanjutnya, match 2 Sementara Geek Pump vs RBL yang dimenangkan oleh Geek Pump Thank you, thank you